selamat datang kembali bersama saya dan review saya dan kita adalah oke guys jadi hari ini nih kita pengen menuju satu tempat guys dimana ada salah satu my big fam alias family besar gue yang menawarkan untuk mobilnya di review juga sebenernya gue menawarkan juga sih guys alias kalo gue disini gue demen banget malahan kalo bisa nge-review mobil satu persatu mau itu dari mobil modif mau itu dari brand new car atau gak motor juga mungkin ya guys jadi gue disini dipanggil untuk dateng dan menjemput salah satu unit mobil yang sedang viral guys tentunya gue gak bisa seplosin sekarang atau nanti aja ya oke gue langsung kasih tau yang jelas ini mobil baru guys nanti baru seperti apa kalian bisa lihat sendiri dan mungkin kalo di luar sana juga udah ada beberapa youtuber yang mereview mobil tersebut tapi berhubung gue kepo guys alias gue pengen tau banget nih bedanya mobil zaman now dengan mobil zaman dulu tuh itu seperti apa that's why gue interested banget dan kebeneran keluarga gue juga yang punya jadi sedikitnya gue bisa icip-icip guys gue bisa bawa mobilnya dan gue bisa liput satu persatu detil-detilnya seperti apa gitu karena future udah di depan mata guys so earth juga pengennya sih bisa prepare ke arah sana ya jadi kita mengerti ke semua tipe mesin kendaraan dan ya hitung-hitung ini pelajaran buat earth so gue ucapin thank you banget buat Antio Antio itu tuh paman ya berarti ya kalo bahasa Chinese nya gitu bahasa Hokkien nya itu paman artinya paman gue thank you Antio udah memberi kesempatan gue lah ibaratkan titip percaya untuk gue bisa pinjem mobilnya dan leluasa dalam review serta kepo guys kepo itu number one buat gue karena gue pengen banget sih belajar ya dari kayak kemaren gue megang ada big project ya ibaratkan Mogey juga gue dikasih kesempatan untuk ada Mogey di earth gitu gue penasaran banget gue bongkarin tuh motor sampai akhirnya gue pengen lihat konstruksi engine nya tuh seperti apa guys sampai gimana cara kita nanti ke depannya untuk mendevelop ya alias memodifikasinya so juga disini gue pengen lihat banget nih mobilnya ini seperti apa sampai ke wilayah-wilayah mesinnya dan speknya seperti apa gue pengen tau ya jadi seenggaknya juga ada gimana nih pelajaran juga yang buat kalian simak apakah worth it or not gitu ya tapi kalo bicara soal worth it or not itu balik lagi ke selera kalian guys oke mungkin opening gue begini dulu guys kita langsung berjalan ini gue sama anak-anak earth nih disini nih jadi ini udah mendung-mendung kita tetep hajar tadi hujan gede ini grimis kita paksain aja deh kita kesana kita dapat footage-footage seperti apa juga kita akan maksimalkan guys dan mudah-mudahan kalian satisfy dengan tontonan gua dan earth di topik ini so stay tune aja langsung kita ketemu di tempatnya oke see you guys di tempatnya di tempatnya di tempatnya di tempatnya oke guys jadi ini udah gue ambil mobil ya indikator pun menyala ada tulisan Hyundai guys kita lihat ya perbedaan nyalainnya siap udah nyala belum sih? udah AC udah nyala eh ini kok gak ada suaranya sih mobil ini AC udah nyala langsung ini gak ada suaranya mobil nih gak ada kok ngeri sekali ya oke oh ternyata guys ini shift knobnya gak yang muncul-muncul guys alias ini udah kayak pencetan semua ya dan layar indikator semua ini AC sih udah nyala ini gak ada suara mesinnya loh gak ada oke guys ini bener-bener gak ada suaranya guys parah banget ini gak ada suaranya mobil eh ini ini wah ini udah nyala nih mobil oh my god oke aku pencet lagi guys ini gue bingung banget sih jadi ini pertama banget kali gue nyobain mobil listrik guys yang dimana wah gila sih safety first deh gila ini ini gue bingung banget eh guys ini gak ada suara sama sekali gila how come ya kok bisa ya jadi kalau kita starter guys udah senyap gak ada suara kayak gung gak ada gak ada guys Senyap banget sampe gue sendiri pun juga Loh Ini udah nyala Tapi Indikator Ini indikator yang disini Ini udah nyala semua guys Dan tadi Gue melihat Ada tulisan Ready to drive Gila Banget sih Ini Guys gue kasih tau Ini adalah All new Hyundai Kona Yang terbaru Guys Electric Hybrid ya pastinya ya Kalo mobil electric Dan tentunya Kalo soal kenyamanan guys Ini senyap banget sih Kayak Lu tuh Gak akan sadar ya Ibaratkan kayak gue Ini first impression gue banget sih guys Dalam nyoba mobil ini Mobil electric ya Lebih tepatnya Gak ada suara guys Suny-senyap udah Yang lu cuman denger adalah Suasana Diluar Mobil Tipis Dan suara ban That's it Kalo engine Idling Gak ada sama sekali Suara Idling tuh gak ada gitu Yang biasanya gue Kalo mainan mobil tuh Ibaratkan kan Gue disini Kadang-kadang suka ganti Knallport Gue main engine Gue engine swap Gitu ya Stutter brisik Bong Idling Nah tapi mobil ini Gak ada sama sekali guys Gak ada suara idling Sama sekali Gak ada yang Deng-deng-deng Gak ada Udah Senyap Jadi ini Bener-bener yang Gila sih Gila Ini mobil gila Gue Gue kaget banget Gue gak nyangka Ini mobil tadi udah nyala sih Gue masih Kaget Kayak cuman Lu tuh Nyalain handphone gitu TAK Udah Nyala Lampunya segala macem Dan gak ada suara apa-apa Nah Kalo bicara soal engine Gue juga ibaratkan Tadi udah izin sih Sama Antio gue Antio gue penasaran Pengen tau Emang enak ya Mobil listrik Larinya kayak gimana Wah Antio gue tau tuh Gue punya Evo tuh Dia Ngomong Coba aja Dites pake Evo Wah Tapi gue ibaratkan Ya balik lagi Ini mobil gue Dikasih pinjem ya guys ya Jadi gue gak mau yang sampe Ngetes head to head Sama Mobil balap Wai itu gitu Tapi Untuk Driving Impression ya Gue akan kasih tau Ke kalian semua guys Nanti Kayak gimana Larinya Atau gak Suasana dalam kabin Itu akan tertangkap semua Di kamera ini Kalian bisa amatin ya Jadi ini Bener-bener kayak Nge-influence juga sih Buat gue ya Ini mobil Gak ada berisik-berisiknya Sama sekali guys Senyap banget sih Wah Ini gue masih Terpukau banget ya Sama mobil ini Parah Ini enak banget sih Jadi ini Senyap banget nih Gue gas Gak ada suara Udah Ini gue gas guys Gak ada suaranya Senyap banget Coba deh Lihat ke speedometer Ini gue gas ya Ini gue gas nih Udah Dan tarikannya Kalau bisa dibilang Ini kenceng banget sih Udah kerasa gitu Jadi Yang bicara soal Torsi ya Dia tuh Akurasi dalam kita nih Nginjak pedal Segala macem tuh Kerasa banget guys Tuh guys Tuh guys Oke Jadi Jadi kalian Kalau yang ibaratnya Kayak tadi gue nih Barusan nih Gue ngebejek kan Ibaratnya gue tes Gue injek Suaranya tuh cuman Kedengeran kayak Gitu doang Kayak suara dengingan guys Bukan yang rauman mesin Tapi ini dengingan Bener-bener Gila Senyap banget guys Dalam kabinnya Gak ada tuh Suara ibarat kan Yang kayak Lagi viral sekarang kan Pada Ini Banyak rahasia Kenalpot guys Rahasia Kenalpot itu Lagi banyak banget Beredar Nah Tapi dengannya ada Mobil seperti ini Sepertinya sih Akan nge-influence Kedepannya Suara mobil yang Proper Atau enggak Suara mobil yang Bener-bener Apa mungkin Nanti kedepannya Mobil modif itu Dengan engine-engine super Dibikin gak ada Suaranya semua Nah Itu pertanyaan sih guys Jadi ibarat kan Kayak sama Kasusnya Motor Dua tak Ngelawan Empat tak guys Jadi kalau dua tak kan Lu ibaratkan Stutter juga langsung Berisik tuh Kayak bunyi Tan-tan-tan-tan-tan-tan Nyaring banget tuh Tapi begitu empat tak kan Hentaman mesin yang Kedengeran Jadi gak terlalu Berisik ya Walaupun pada Umumnya Orang-orang dalam Modifikasi Mengganti kenalpot Carinya tuh Suaranya yang berisik guys Gue nih Rada kosong jalan ya Ini jalan rada kosong Nih Lihat nih Speedometer Gue bejek Gila guys Kenceng banget guys Oke Oke Ini mobil fix Torsinya kenceng banget Parah Gue ketarik sih guys Gue ketarik nih Gue ketarik Enak banget Parah Dan yang ibaratkan Gue juga dapet Obrolan tadi sedikit Experience yang Tiogo itu Vin lu coba 0-100 Ini 10 detik Ya Dengan engine electric 0-100 10 detik 10 detik guys Jadi Ya Kayaknya Ngelawan sport car Sport car sih Semestinya sih Masih nempel gitu guys Yang bukan yang kita Ibaratkan Ditinggal jauh gitu Enggak Tapi Semestinya masih nempel guys Dan terbukti sih Tadi itu jalan pendek kan Ya Tadi denger kan Suaranya cuman Gitu doang Gak ada berisiknya Gak ada berisik sama sekali Ini bapak Kamera earth ini Biasanya keberisikan nih Kalo gue narik-narik mobil kan Bahkan Gue hajar-hajar Segala macem Itu pasti Aduh berisik Gini-gini Tapi Ini lebih parah sih Ini sunyi banget Dan tentunya Ini di kamera juga Gak akan kedengeran suara apa-apa nih Gue berani garansi Ini gak akan kedengeran suara apa-apa nih Kedap ya Kedap banget ini Kedap banget ya Ya kan Jadi buat kalian Vlogger Kalian mau road trip Segala macem Kayaknya enak banget ya Pake mobil ini ya Jadi kita tuh kayak Ngobrol banget Kayak di ruang tamu gitu gak sih Iya bener Dan kita tuh gak sadar Ini kita lagi naik mobil gitu Keren banget sih Keren banget Ini gue Kagum sih Gue pertama banget nih Gila enak banget Nanti paling gini Kita bikin jadi dua session guys Yang pertama Gue kasih tau Footage Ini mobil Tampilannya Di luar jalan tuh Seperti apa Ya Dari sisi depan Sisi belakang Dan tentunya Sekalinya gue Muter lagi Gue bakal kasih tau nih Speedometernya Instrumentnya Seperti apa Secara detail Sejak Kita bejegasnya Sampai Nanti kita bahas Dikit-sedikit Soal Eksterior Spek mobilnya juga Dan tentunya Untuk memodifikasinya Jadi nanti Gue akan Coba sedikitnya Berimajinasi Untuk gimana Create suatu Modifikasi Yang dapat mungkin Kalian terapkan Di Hyundai Kona Gitu ya guys Oke Mungkin ini segini dulu Guys Jalanan macet juga Gue gak bisa ngetes Yang gimana-gimana So stay tune aja Kita lanjut Ke sesi berikutnya See you guys Sampai jumpa Jadi guys Ini kita Sudah di depan Earth Namun gue mau tes Ini sedikit hujan Guys Jadi Ini gue kasih tau lagi guys Ini ada Driving Mode juga Ini ada 3 Driving Mode disini Ini yang pertama Gue tadi kan Eco Drive ya Alias Eco tuh Yang mode irit guys Kedua Ada Mode Normal Alias Sport Ya Ini nih normal nih Jadi Ibaratkan Lu tuh yang gak Ngirit-ngirit Batere Si mobil lu sendiri juga Nah Kalau kalian mau lihat Pencetannya ini Keren banget sih Jadi setiap mode Ada 3 mode disini Ini berbeda-beda semua nih Si Tema ininya nih Keren banget sih Tuh Jadi kalau yang Sport Itu dia langsung berubah Jadi kayak merah gitu Berganti Mungkin nanti footage-nya Dari detail seperti apa Gue juga rekam Biar kalian tau Perubahan-perubahan Perpindahan si layarnya Temanya itu seperti apa Biar gue kasih tau Tapi kalau sekarang Gue langsung Pakai yang Eco dulu nih guys Gue coba yang Eco mode nih Ya Gue dari tadi jujur nih Gue bingung nih Gue mau kayak gini Itu tuh gak ada Gue jadi gak tau Untuk apakah Hyundai itu Mobil listrik yang udah gak ada tuas Itu buat kita bergandengan tangan Dengan pacar kita Kayaknya lebih romantis Karena dari tadi Setiap gue belok Kebiasaan gue pakai mobil manual Gue mau pergigi kan Gue udah di belok Gue tiba-tiba Eh Ngapain tangan gue tuh Jadi Udah useless banget gitu Udah yang Nah ini Different banget sih Daripada Tanpa banyak Gue ngelawak Bacot Nih gue langsung jalan aja deh Ini mode pertama Oke Dan gue lupa mencet lagi guys Ya jadi begini Bukan gini Atau gak gini Gue bingung Ini gila sih ini Impression baru Yang bener-bener Experience Wah Kacau sih Ini kita pakai yang Eco Eco taste Alias Eco Eco itu apa berarti ya Yang tadi yang pengiritan ya Mode iri Nanti kedua kita cobain yang mode normal Jadi beberapa kali nanti akan Gue kasih unjuk Jadi kalian bisa lihat Ini gimana nih Ini yang Eco guys Jadi gue cuma coba 0-60 ya Kita tes Depan ada kosong Dan kita injak langsung Yang tertarik kameranya Tertarik kameranya Tertarik kameranya Oke Jadi bapak kamera gimana? Aman Aman? Aman Badan kebawah ya? Badan kebawah Tapi kamera aman Gila ini Tuh Guys gila Kenceng banget nih mobil Ini kenceng banget loh Sumpah Ini mode Eco Ya Eco mode aja begini Jadi kalian bisa Bayangin sendiri aja Kalau mode normal sama sportnya Seperti apa nih Tuh Guys gila tuh Gila enak banget Enak banget Parah Nih Second try Gue coba Set Normal Berubah Gila Jadi abu-abu Ada birunya dikit guys Keren banget Wah gila Nah ini kita coba yang normal nih ya Tapi berhubung jalan Banyak banget motor Ini gue gak Gak mau yang urakan banget sih Buang mobilnya sih Sayang juga mobil baru nih Lihat tuh guys Baru 531 km Kayaknya dibawa dari Jakarta ke Cerbon Kita coba nih Tuh guys Gila gak ada Gak ada kentang sama sekali nih Gue ngincek nih Langsung aja Gila Ini keceng banget sih Ini lagi Gue ada suara apa-apa Gue yang Gak yang Gak ada nyanyian Si mesin tuh gak ada Nol Nol banget Oke Kita coba yang terakhir guys Jadi kalian bisa Bener-bener liat Cluster nya juga Itu jarum tuh Bener-bener kayak Nyut gitu Dan kalian lihat kilometernya itu Bukan yang ibaratkan Naiknya tuh bertahap Loncat langsung Gila sih Nih gue rubah lagi nih guys Sport mode Oke Jadi nih Wah fix sih Gue bakal Ternyimpi-ngimpi nih Semalam ini nih Jadi ini gue Sebelum lanjut ke spek itu Gue coba lagi nih Tes ya Gue injek nih Bentar ada motor guys Dia belum tau ini mobil elektrik Kita coba ya Kita tes nih Nah bisa ngetes disini Tapi ini Tuh Tuh guys Dan ini Setirnya guys Gue jujur Ini ada assistnya Ini ada assistnya Jadi Setir tuh gak yang Kebawa-kebawa Kalian pelintir tuh Ada yang nahan gitu Jadi gak Terlalu enteng banget Yang sampai Dapat mengakibatkan Kalian Fatal di jalan Alias kecelakaan Ini ada assistnya banget nih Kerasa banget Jadi disaat kita bejek Kita bejek si gas Itu setir tuh kayak ngeberatin guys Dan itu Adalah salah satu kelebihan mobil Yang ibaratkan Modern banget Ini keren banget Jadi Ini safety-nya Dapat guys Dan tentunya Power-nya juga gila Kerasa banget Tadi gue narik Langsung Wah Gue sendirinya nge-drive gitu Gue ketarik gitu Gimana yang Numpang Alias passenger Gila Ini Parah sih Kenceng Second try Yap Kita ambil jalan kanan dulu Kita tes Wuh Nyeprin guys Tuh Dia ada peringatannya Jadi Di saat kita Mau ambil Deep brake Itu pun juga Ada kayak peringatan gitu loh Jadi Ini mobil Ini mobil bener-bener Udah kejaganya Tuh yang kejaga banget Dari secara apapun Segala segi Ada Dan tentunya ini Kalau di setir juga Ini ada yang ibaratkan Assist nih guys Steering assist Jadi Ini kalau Misalkan kita pencet Itu akan Ada gambar Setir Di Apa namanya Di Cluster kalian Yang dimana Ini mobil dapat Membaca Garis-garis markup Pembagi jalan guys Jadi kalian itu Kalau yang udah Ngelewatin markup Kiri Setir itu akan Ngelawan Kesebelah kanan Jadi otomatik tuh guys Jadi Kalau kita mau Nyalip Itu kalian boleh lawan Si kekuatan setir Yang dalam membantingnya Mengarahkannya Tapi Berhubung kita Gak ada Marka jalan disini Gue matiin lagi guys Dan tentunya guys Kita bisa langsung Kasih tau juga Kalau Tadi Ini cuaca Rada sedikit Grimis ya guys Alias hujan Sedikit nih Gue gak berani Yang terlalu bejek Abi Tapi Dengan adanya Suasa yang seperti ini Gue jadi Bisa menilai Secara pengereman Juga guys Ini soft banget Mobil Jadi remnya juga Pakem guys Dan tidak Apa sih Gak terlalu Ngejedut tuh Jadi Soft dia Ini kalau rem Keren sih Oke guys Tadi kita udah ngetes Engine seperti apa Ini mobil udah Masuk ke bengkel Yang gue penasaran itu Adalah sebenernya satu Masalah Pengecasan guys Kalau posisi itu Dia chargernya di depan ya Nah kita lihat nih Chargernya gimana nih Brand new banget Mobilnya Masih Wanginya Wangi baru Guys Dan ini adalah Chargerannya guys Jadi Ini charger kitnya nih Gue penasaran Ini dibalik charger kit Seperti ini ada apa Jadi Nah oke Kita cek Ini Adalah Portable Charger kit guys Jadi ini Terdapat apa nih Ini adapternya nih Ini adapternya Ini colokannya Yang buat biasa kalian Di rumah nih Ya kan Dan ini Yang buat Ke mobil ya Jadi Sekalian Gue mau simulasiin guys Gimana cara Mengecas mobil elektrik Ini Kalau bicara Soal teknologi Dan Terlihatnya seperti apa Ini kayak PS Tau gak guys Gue ngeliat mobil ini Kayak PS5 Tau gak sih Jadi warnanya tuh Putih Kebenernan Antiogo Hampir warna putih sih Dan sekarang PS5 warna putih tuh Jadi ini Bener-bener Udah desain futuristik Banget ya Gue tambah ngeliat Gila ini futuristik banget Dan tentunya guys Gak jadi disana Disana pun juga ada Ini Jadi gini Ini gue colok dulu Ini yang kecolokan Seperti ini Oke Ya ini colok Kita Nah Kalau si mobilnya sendiri Kebeneran Dia portnya itu Ada di wilayah depan guys Disini nih Jadi kita cuma perlu Klik One click Oh sorry Dibuka dulu Dibuka dulu Oke Jadi mobil itu One click Ini one click Ini one click ya tadi ya Nih guys Dia langsung Ngasih tau Ini kapasitas baterainya berapa Dan tentunya Kalau kita ngeliat Dari chargerannya Kalau yang di portable rumah Itu Cuma ada yang buat Wilayah atas guys Jadi ini ada dua nih Ada dua colokan Mungkin kalau yang di terminal Yang bener-bener di portnya Itu tuh ada Ada dua ya Ada dua soket Yang ibaratkan Bisa membuat Lebih cepat ngecasnya Jadi kalau di terminal Gue tadi ngobrol sama Antio gue Yang ibaratkan Udah pernah ngecas ini Mobil dari 0 Sampai full Satu setengah jam guys Tapi kalau di rumah Yang mengandalkan Cuman seperti ini Jadi kalian bisa liat Disini juga Ada indikator ya guys Tuh Jadi ini Kita bisa Milih juga Modenya mau pake Berapa Watt ya Jadi ini gue cobain nih Gue colokin Kita liat ya guys Kita liat Oke Dan indikator pun Dia nyala-mati Nyala-mati Sampai yang disininya itu Nah Baterai ini Mobil Akan satu bar lagi nih Baru full Dan dia ngasih tau Ini 10 ampere Jadi seperti itu guys Dan tentunya Yang gue denger dari Antio gue juga Katanya di wilayah sini pun Juga ada Ada yang menunjukin Dia tuh penuh Atau enggak ya Coba kita liat Sembari gue tutup bagasi dulu guys Ya Oke Jadi Ini dia Di Speedometer Alias di kluster Itu Tadi nih Tadi nih Nah Itu tuh Itu guys Jadi Tadi ada tulisannya Itu berapa jam lagi akan penuh Itu ada disitu Nah Ya jadi itu Bener-bener nih guys Ini udah kayak handphone yang gue liat Ini bener-bener kayak handphone Disini tertuju Kalau Dengan daya baterai 74% Ke 100% Dia membutuhkan Sekitar 6 jam 10 menit Untuk membuat Kondisi si baterainya itu full Jadi nanti Gue bakal Inepin Ini mobil di bengkel Berhubung 6 jam itu Berarti gue bisa bilang Besok ya Baru Gue bisa pakai lagi Sampai 100% Dan gue balikin ke Antio gue Jadi seperti ini guys ya Jadi ini mobil yang Emang udah bener-bener Diciptakan Sangat Sangat Effort banget gitu Buat harian kalian bisa Buat kalian nanti Pakai-pakai di rumah juga Ngecas di rumah juga Kalian gak usah khawatir Karena chargernya udah disiapin semua Converternya Jadi ya bener-bener Gila gitu guys Menurut gue ini mobil Gokil Banget Ya Dan tentunya Kalau bicara soal tenaga Tadi kita udah liat sendiri guys Itu kenceng banget Dan oke Mungkin segini dulu Soal Simulasi Cas-casan Baterainya guys Kita lanjut aja Sembari ngecas di Baterai Gue akan sedikit Deep talk tentang Eksteriornya juga So stay tune guys Oke guys Udah gue jelasin semua Dari tadi Urusan Pengecasan juga Tapi sekarang gue Mau bahas soal Design Alias eksteriornya guys ya Untuk pemula Ibaratkan permulaan gue Ini ngejelasin Ini Hyundai Kona Dengan berbasic Pelek PCD 5114,3 Berdimensi 17 inch Pelek standarnya Itu 17 guys Jadi Ini mobil Kalau bicara soal Dari jaman Dulu Ke jaman sekarang Ibaratkan Kalau mobil jaman dulu Itu Pada umumnya Itu penggunakan Pelek ring 15 Atau 16 guys Tapi Ini si Kona Standarnya aja Itu udah Bawaannya tuh Ring 17 Jadi udah cukup Bernie Bensi Besar Dan tentunya Kalau pemilihan Ban sendiri Ini dengan mengukur Bukan mengukur Ukuran 215 guys Per 60 Kalau gak salah Ya Coba kita cek Oh Salah guys Ternyata 55 Oke Tapi pada umumnya Emang ukuran segini Untuk mobil Sekelas SUV guys Jadi Kalau bicara soal Teori Modifikasinya Kalau kita lihat Dari secara Segi desain Bukan gue Sok jago Atau gak Ya Gue disini Gue demen banget sih Ibaratkan Ngebaca garis bodi Sampai dengan Styling Untuk Mobil-mobil Baru ya Atau gak mobil lama Gue juga Seneng banget Ngebacain Dan membikinkan Suatu konsep Berhubung ini Antio gue yang punya Jadi gue akan Bocorin nih Apa aja Yang menurut gue Dan tim Earth Bisa dilakukan Ke mobil ini Kalau untuk Wilayah kaki-kaki Tentunya Satu guys Kalau preferensi gue Preferens Alias selera gue Balik lagi Gue demen banget Mobil yang beraliran Racing Atau gak JDM Atau gak Street racing Pokoknya yang ibaratkan Kalian tuh bisa bawa Daily juga Kalian bisa Cari top speed Kalau emangnya Kita penggemar Lari mobil Karena Buat gue Ini mobil dengan Kekuatan mesin Yang kayak tadi Kita coba Itu baterainya Gila sih Itu kenceng banget Jadi gue sarankan Ini mobil Untuk menggunakan Ring 18 Dengan Motif-motif Mungkin palang 5 kali ya guys Ya asik ya Gue gak tau sih Kalau kalian lebih prefer Pelek 3 piece 3 piece Atau gak Monoblock Itu kalian bisa Aplikasikan langsung Ke mobil seperti ini Jadi kalau gue sendiri Mungkin kalau dibayangkan gue Dengan tampilan seperti ini Kayaknya Workmaster Ring 18 3 piece Dengan face yang warna putih Itu bakal amazing ya Bakal cantik banget Di mobil Kona Itu selera gue Balik lagi Selera kan masing-masing Tapi Begitu kita bikin vlog ini Jadi ibaratkan kita tuh Mau Menginspirasi lah Dan memberikan pilihan Mungkin ya guys ya Jadi gue langsung kasih tau Workmaster Ring 18 Pasti Tragis Keren banget guys Ditambah lagi Kalau mungkin ban Gue pake langsung Advaneova Semi sleek Yang bisa dibilang Cukup lumayan mahal Tapi kalau kita lihat Kembangan dan tarikan ban Ngotaknya Itu amazing Jadi gue bakal Aplikasi tuh Meister Advaneova Dan tentunya Coilover guys Dan ke depannya Mungkin buat kalian juga Sekarang mungkin untuk Lowering Kitnya Atau enggak Coilover Belum ada di mobil ini Mudah-mudahan ke depan Pasti akan ada yang keluarin tuh guys Ditambah lagi Dengan desain Body Yang futuristik banget guys Dan gue langsung Sebut merek ya Ini mobil Kalau gue ngeliat Ini mirip banget Kayak desain-desain Tesla guys Yang udah ibaratkan Lampunya tuh Udah ada DRL di atas Lampu utamanya disini Lampu sennya juga disini Gitu guys Udah built in Design Dengan karakter futuristik Enggak banyak tarikannya Enggak terlalu gimana Gitu ya guys ya Tapi Ini kayak selik banget ya Kalau kita bicara soal Teori aerodinamis Dengan desain yang seperti ini Mukanya Ini jadi gak Apa nih Jadi mengurangi Adanya hambatan Angin guys Ditambah lagi Dengan desain futuristik Gue Kalau ngedesain mobil ini Buat yang simple-simple daily Gue akan membikinkan Sebuah add-on guys Dan tentunya Bagian-bagian yang Apa nih Berwarna hitam Kecuali grill sini Gue akan cet Jadi warna body guys Jadi tentunya Ini mobil tuh Akan keliatan Lebih lebar banget Namun balik lagi Basic ini mobil tuh Jadi kayak semi crossover Jadi dia tuh Menggunakan dua aksen Begini guys Jadi dua warna ya Ada dominan hitam Ada dominan putihnya juga Dan tentunya Selain itu Kalau kita lihat Lampunya yang di belakang Wilayah belakang Kita coba ulas sedikit Mungkin dengan lampu Yang seperti ini Ini adalah salah satu Daya tertarik ya gue guys Ini udah lampu Modern banget juga nih Jadi Lampunya tuh Udah basicannya tuh Bohlamnya bukan Bohlam yang seperti biasa guys Namun ini udah LED semua Dan tentunya Kalau Bicara soal terang Pastinya terang guys Ya Jadi Ini menurut gue Desainnya tuh udah futuristik banget Dengan adanya tadi Gue nyebutin Add on Keliling Dan tentunya Kalau kita ngeliat Di wilayah ini Kalau menurut gue Ini masih terlalu kosong guys Gue akan Tambahkan Sedikitnya Ducklit ya Jadi ada aksen keluar sedikit Yang membuat Si mobilnya ini Keliatannya tuh Lebih padat gitu guys Itu menurut gue Jadi balik lagi Kalau kita ngeliat Dari mobil Seperti ini Untuk daily driving Concept Gue akan Melakukan hal tersebut Dengan Tadi Tiga mungkin Tiga poin ya Kita ganti Kaki-kaki Kaki-kaki Pueh Kaki-kaki nih ya Pelek Ban Suspensi Terserah kalian Kalau ada budget lebih Kalian bisa masukin coilover Dan tentunya Kalau wilayah body Gue add on guys Dan mendetail Warna-warna yang Bagian aksen hitamnya Untuk menjadi Warna putih Itu gue pasti lakukan Dan ketiga Gue penambahan Ducklit Jadi Itu adalah teori Yang paling simple Menurut gue Dalam memodifikasi Hyundai Kona Mudah-mudahan informasi Dari gue Bisa bermanfaat Buat kalian User Kona Dan yang ibaratkan Ini mobil bakal digunakan Untuk daily driving Gitu guys Jadi seperti itu Dan tadi juga mungkin Ada footage sedikit Di wilayah mesin Yang ibaratkan Kita bisa langsung Ngasih tau Mesin mobil elektrik Itu kecil guys Alias Gak terlalu Penuh Kayak mobil-mobil Zaman Bahla lah Ibaratkan mobil yang Non listrik gitu ya guys Dan tentunya Karena adanya Tadi kita bukakan mesin Gue langsung keingetan Walaupun Handling mobil ini Bagus Tapi Gue kalau ngeliat Dalaman mesin Yang ibaratkan Rada kosong Begitu Masih banyak titik-titik kosong Gue akan Tambahkan Strootbar juga guys Mudah-mudahan Merk-merk juga Bakal mendengar Dan ada Menyediakan Untuk mobil Kona ini gitu Jadi Mungkin gue gak bisa Panjang lebar lagi Karena Tadi juga Kita udah Ulas dari Masalah Driving experience Dari masalah Ini nih Feature di dalam Yang menarik tuh Apa Ini udah gue sebutin Semua Dan tentunya Cara pengaplikasian Pengisian Daya baterainya Seperti apa Ini Simple banget guys Dan gue demen banget nih Spotnya Kalau ngeliat begini Ini nih Yang udah Bener-bener Teknologi banget nih Mobil nih Udah yang Wah gila sih Ini kayak di film-film Ironman guys Gila gokil banget Ini mobil Oke mungkin Kalau Masukan dari gue Soal modifikasi eksterior Seperti itu Kalau engine Gue belum paham bener Soal mobilistik That's why Gue Ditantangin sama Antio gue Dipanggil untuk Ngeliput mobil ini Adalah suatu Kesempatan yang luar biasa Menurut gue Thank you dulu Antio gue Antio Yosin Thank you Udah minjemin mobilnya Untuk gue review Dan gue icip-icip sedikit Sampai yang Akhirnya gue mikir Gila Mobil listrik Keren banget sih Kokil banget Ditambah lagi Disana Ada seonggok Yamaha R15 Canda guys R1 itu Jadi itu lagi Di develop juga Sama gue Dan tentunya Ini nih Project beat Yang ibaratkan lagi Viral-viralnya Ditonton sama Kalian semua Dan tentunya Menjadi Salah satu Project pusat perhatian Kita nih Di Indonesia nih Ini motornya nih Kita kemarin lagi develop Masalah Pelek guys Karena mesin Gue pikir Ini motor udah nyala Dan kaki-kakinya doang nih Gue pengen ngelengkapin dulu Sampai Akhirnya gue bisa Uji coba Si mesinnya itu sendiri So doain terus Kita lancar disini Dan tentunya Mungkin cuplikan gue Soal Kona Segini dulu guys Thank you for watching And be the best On it guys See ya Sampai jumpa